Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak disoli-soleha bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Di kesempatan kali ini Kita masih bisa berjumpa kembali Untuk belajar infak bareng ustazah Nah, anak-anak disoli-soleha Perlu kalian ketahui Bahwa pertemuan ini Merupakan pertemuan terakhir kita Sebelum penerian akhir semester dasar Nah, maka dari itu Kita harus semakin semangat Untuk menambah semangat Pembelajaran kali ini Mari kita ya-ya terlebih dahulu Infak, we love science Asik, mudah, menyenangkan Gimana anak-anak disoli-soleha Sudah pada semangat kan? Oke, kalau sudah pada semangat Mari kita fokus belajar Siapkan buku infak kalian Dan ingat bahwa belajar infak itu Harus asik, mudah, dan menyenangkan Mari kita awalnya pembelajaran Pada kesempatan kali ini Dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmala kita Akan menambah kebetulan pada Pembelajaran kali ini Anak-anak disoli-soleha Pernah tidak kalian belajar Menggunakan penerangan lilin Penggunaan lilin Untuk penerangan Biasanya digunakan Pada saat listrik Dalam keadaan padam Pada saat listrik padam Tidak hanya lampu saja Yang ikut padam Belanikan alat elektronik lainnya Juga ikut padam Nah, mengapa bisa demikian? Oke, betul Pada saat listrik padam Arus listrik tidak dapat mengalir Sehingga lampu Atau alat elektronik lainnya Tidak akan mendapatkan energi listrik Maka dari itu akan padam Nah, anak-anakku Perlu kalian ketahui Bahwa energi listrik Listrik yang kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Merupakan listrik dinamis Listrik dinamis inilah Yang tersimpan Dan mengurusin Melalui penghantan Yang disengguh dengan Kabel listrik Supaya lebih paham Mari kita mempelajari Serta listrik dinamis Dengan sungguh-sungguh Kompetensi dasar Yang akan kita pelajari saat ini Sebagai berikut Anak-anakku Apa yang dimaksud dengan listrik dinamis Oke, betul Listrik dinamis Semerupakan listrik Yang dapat bergerak Dan mengalir Pada suatu rangkaan listrik Dengan adanya Arus listrik Arus listrik ini Berupakan Banyaknya kuatan listrik Yang mengalir pada Suatu berhantan Tiap putih Karena adanya Gerakan elektron Dengan rumus Sebagai berikut Nah, supaya lebih paham Mari kita pelajari Contoh soal berikut ini Diketari Besarnya Kuatan 150 kolom Yang kedua Diketahui Banyaknya waktu Itu selama 5 menit Nah, 5 menit ini Harus diubahkan Pada dulu Menjadi skor 1 menit ada berapa skor Oke, betul 60 skor Jadi Kalau 5 menit Ada berapa skor Oke Ada 300 skor Ditanya Kuat arus listrik Kuat arus listrik Dengan rumus I Sama dengan Ki Per T Ki disini Menunjukkan Misalnya Kuatan listrik Yang T Menunjukkan Waktu Jadi Jadi 150 Dibagi 300 Temu 0,5 Amper Di mana Anak-anakku Sudah Pahamkan Alat Yang Dibunakan Untuk Mengukur Besarnya Kuat Arus listrik Dinamakan Amper Menter Cara Memangkan Amper Menter Sebagai Berikut Nah Supaya Lebih Pak Mari Kita Belajari Contoh Soal Berikut Ini Nilai Yang ditunjuk Pada Jaruk 1,5 Dengan Nilai Maksimum 5 Dikali Batas Usul 5 Jadi 1,5 Dibagi 5 Dikali 5 Disederhanakan Terlebih Dari Jadi Ketemu 1,5 Amper Gimana Sudah Paham Kan Yang Selanjutnya Yaitu Beda Potensial Beda Potensial Merupakan Energi Yang Dibujukkan Untuk Memindahkan Banyaknya Kuatan Setiap Satuan Nisi Alat Yang Dibujukkan Untuk Mengumpul Desana Beda Potensial Dinamakan Volt Method Jangan Membatas Volt Method Sebagai Berikut Nah Supaya Lebih Faham Mari Kita Belajari Contoh Soal Berikut Ini Nilai Yang Ditunjuk Pada Jawa Ada 3 Dengan Nilai Masimum 5 Nah Dengan Batas Kumpul Pada Volt Method Ada 10 Volt Jadi 3 Dibagi 5 Dikali 10 Untuk Apa Dibujuk Disederhanakan Terlebih Jauhlu 10 Dibujuk 3 Dikali 2 6 Volt Gimana Anak-anakmu Sudah Paham Kan Yang Selanjutnya Mari Kita Belajari Tentang Bukul O Bunyi Dari Kukul Sebagai Berikut Besarkan Kuat Atau Selit Selit Dengan Beda Potensial Dan Berbanding Terbaik Dengan Hamasan Dengan Sebagai Berikut Nah Supaya Lalu Faham Mari Kita Pelajari Kata Soal Berikut Jika Taui Besarnya Kuat Arus Terus 4,5 Amper Dengan Habatan Sebesar 40 Ohm Yang Bisarnya Besarnya Beda Potensial Jadi Bisa Dengan 10 P Untuk Beda Potensial Menggunakan P Sama Dengan I Dikali R Untuk Memerudah Menggunakan Mos Fir I Itu Merupakan Kuat Alus Listrik Sebanyak 4,5 Dengan Habatan 40 Jadi 4,5 Dikali 40 Ketemu Berapa Oke Ketemu 180 Dengan Satwa 4 Gimana Anak-anakku Sudah Faham kan Yang Selanjutnya Yaitu Habatan Penghantar Habatan Para Suatu Penghantar Sebanding Dengan Habatan Jenis Dan Panjang Penghantar Tapi Berbanding Terbanding Dengan Luas Penambah Dengan Post Sebagai Berikut Nah Supaya Lebih Bahkan Mari Kita Pelajari Contoh Soalan Berikut Ini Di Sini Diketahui Bencana Habatan Jenis Pada Aluminium Ada 2,65 Dikali 10 Bajan 8 Old Meter Yang Selanjutnya Diketahui Panjang Penghantar Panjang Penghantar Aluminium Disini Ada 10 Meter Nah Aluminium Disini Dengan Luas Penang Sebesar 2 Kali 10 Pakat Min 6 Meter Kuadrat Nah Dari Soal Disini Ditanya Besarnya Hambatan Penghantar Hambatan Penghantar Memiliki Rumus Sebagai Berikut N Sama Dengan Habatan Jenis Dikali Panjang Penghantar Dibagi Luas Penampak Habatan Jenis Aluminium Disini Ada 2,65 Dikali 10 Pangkat Min 8 Nah Disini Untuk Panjang Penghantar Itu Ada 10 Meter Yang Serah Untuk Kuas Penampak Aluminium Ada 2 Kali 10 Pangkat Min 6 Nah Untuk Memerjakan Anak-anakku Mari kita Sederhanakan Terlebih Dahulu 2,65 Dibagi 2 Jadi Sederhanakan Terlebih Dahulu 2,65 Dibagi 2 Ketemu 1,325 Nah Disini Dikali 10 Pangkat Min 8 Nah Karena Pada Pangkat Disini Ada 10 Meter Maka Dikali 10 Untuk Luas Penampak Ada 10 Pangkat Min 6 Jadi Kita Hitung Satu Per Satu 0,325 Dikali 10 Pangkat Min 8 Dikali 10 Laitu Dibagi 10 Pangkat Min 6 Nah 10 Pangkat Min 8 Dikali 10 Pangkat Min 6 Untuk Bilangan Berpangkat Jika Dibagi Maka Pangkat Min Nah Disini 10 Pangkat Min 8 Dibagi 10 Pangkat Min 6 Jadi Tinggal 10 Pangkat Min 2 Nah Berarti Yang terakhir 1,325 Dikali 10 Dikali 10 Pangkat Min 2 Nah Yang 1,325 Disini Dikali 10 Ketemu 13 25 Nah 13,25 Disini Masih Dikahinkan 10 Pangkat Min 2 Jadi Untuk Jawaban Dari Soal Ini 13,25 Dikali 10 Pangkat Min 2 O Gimana Al-alaku Sudah Fahamkan Faktor Yang Memanggarui Besarnya Habatan Pada Kawan Ada 3 Yang Pertama Habatan Junis Yang Panjang Panjang Penghantan Yang Ketiga Luas Penampan Berdasarkan Perbedaan Daya Haktan Listris Benda Dibedakan Menjadi 3 Yang Pertama Konputer Yang Kedua Isolator Yang Ketiga Semi Konputer Gimana Anak-anak Ketiga Sudah Pada Fahamkan Oke Kalau Sudah Pada Faham Mari Kita Lanjutkan Pembelajari Tentang Rangkaian Listris Rangkaian Membatas Listris Yang Pertama Rangkaian Seri Besarnya Membatas Menggantungi Pada Rangkaian Seri Digituk Menggunakan Rumus Sebagai Berikut Yang Kedua Rangkaian Paralel Besarnya Susunan Menggantungi Pada Rangkaian Paralel Sebagai Berikut Nah Supaya Lebih Paham Mari Kita Pelajari Contoh Soal Berikut Ini Dari Gambaran Rangkaian Disamping Diketahui Besarnya Hambatan Yang Pertama 4 L Hambatan Yang Kedua 3 L Hambatan Yang Ketiga 6 L Dari Rangkaian Ini Kita Danyakan Besarnya Kuat Alus Listri Pada I 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 Tiga Jadi Dari Masih Masih Hambatan Nah Sebelum Mencari I 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 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 3 per 6, kita menyamakan penyebutnya dari 6. Nah, 6 disini sebagai penyebut. 6 dibagi 3, ketemu 2. 6 dibagi 6, disini 1. Jadi, karena awalnya dari 1 per Rp, maka kita balik menjadi Rp per 1. Untuk memperbeda, Ustada tulis Rp saja. Jadi, 6 dibagi 3, ketemu 2. Gimana? Paham kan? Kami sudah paham, Ustada lanjutkan. Karena di rangkaian ini, tidak hanya rangka kemarahan saja. Disini juga ada yang seri. Maka dari itu, kita jumlahkan plus besarnya hambatan. Ustada tulis, Rp. Rp disini sebagai hambatan total. Hambatan totalnya sebesar berapa? Dari rangka kemarahan disini, ada 2. Nah, dari rangka seni, ini ada 4. Jadi, 2 ditambah 4, ketemu 6 O. 6 O disini sebagai hambatan total dari rangkaian ini. Nah, biasanya kita mencari kuat arus pada rangkaian. Ustada tulis, I rakyat. I rakyat ataupun kuat arus pada rangkaian, dirumuskan W per R. Atau, Bira potensial bagi hambatan. Bira potensial disini ada 12 dan hambatannya ada 6. Jadi, 2 di rumah di bagian yang tersebut 2. 2 di sini merupakan kuat arus pada rangkaian. Jadi, kuat arus pada rangkaian ada 2 amper. Nah, yang terakhir kita mencari I1, I2, I3. Kuat arus yang pertama, karena bentuknya rangkaian seni. Jadi, rangkaian seri itu besarnya kuat arus sama dengan besarnya kuat arus pada rangkaian. Karena kuat arus pada rangkaian tadi ada 2 amper. Jadi, besarnya I1 itu juga 2 amper. Nah, yang selanjutnya kita tinggal mencari I2 dan I3. I2 dan I3 itu bentuknya rangkaian paralel. Ingat, besarnya rangkaian paralel ini nanti jika dijumlahkan harus sama dengan I rangkaian. Sekarang kalian lihat. Jadi, di I2 kesadaran tulis 2 ke 3. 2 di sini dapatnya dari mana? Oke, silahkan di lihat ini. 2 dapatnya dari sini setelah penekunnya disamakan. Diambil dari hambatan yang kedua. Selanjutnya dibagi 3. 3 di sini dapatnya dari mana? Penjumlahan ini 2 ke 1. Ada 3. Nah, selanjutnya dikali 2. Ingat, 2 di sini itu merupakan I rangkaian. Jadi, 2 dibagi 3 dikali 2. Untuk mempermudah, 2 dikali 2 bertemu 4. Jadi, 4 dibagi 3 bertemu 1,33 amper. Atau bisa juga digulis 1,3 amper. Nah, yang terakhir, I yang ketiga. I yang ketiga caranya sama adukannya I yang kedua. Ustada tulis angka 1. Angka 1 di sini dapatnya ada di sini. Dan selanjutnya dibagi 3. 3 masih sama dapatnya dari mana? Oke, 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya dikali I rangkaian. Ingat, I rangkaian tadi ada berapa? Oke, ada 2 amper. Jadi, 1 dibagi 3 dikali 2. Jadi, 2 per 3 bertemu 6,66 amper. Sebenarnya, ini bisa digulangkan menjadi 0,7. Jadi, kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena di awal tadi Ustada menyampaikan, Besarnya I2 dengan besarnya I3. Ataupun besarnya kuat arus pada rangkaian paraben ketika dijumlahkan, harus sama dengan kuat arus rangkaian. 1,33 amper ditambah 6,66 amper. Ketika dijumlahkan menjadi berapa? Oke, betul. 1,99 amper. Ketika kita bulatkan menjadi berapa? Oke, betul. Menjadi 2 amper. Jadi, sama tidak? Oke, berarti untuk I1 ada 2 amper. I2 ada 1,33 amper. I2 ada 1,66 amper. Gimana anak-anakku? Pahamkan? Yang terakhirnya, rangkaian sumber tagapan. Dengan umur sebagai berikut. Nah, supaya lebih faham, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, anak-anakku, mari kita bahas pelajari soal di samping. Nah, soal di samping ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paraben. Nah, untuk R1 dan R2 di sini, itu menggunakan rangkaian seri. Anda lulus sejajar. Nah, maka dari situ, yang rangkaian seri, gambar tanya, itu di jumlahkan terlebih dahulu. Di R1 dan R2, itu di jumlahkan 4 ditambah 8. Itu temukan berapa? Oke, betul. 12. Nah, dari soal tersebut, yang seri di jumlahkan terlebih dahulu, maka ada ini. Sebelum kita mencari kuat arus latihan pada gambar tersebut, kita pahami satu persatu. Nah, untuk kuat arus, kita tambahkan dengan sebuah I besar. Nah, karena di sini rangkaian yang tersebut, maka R2 sumber tegaan, maka untuk kuat arus, sudah tidak menggunakan plus I sama dengan W per R, tetapi menggunakan plus I sama dengan E per R besar plus R kecil. Ingat, di sini ada R besar dan R kecil. Episal di sini melambangkan hambatan luar. Episal di sini melambangkan hambatan dalam. Jadi, harus diperlihatkan antara Episal dan Episio. Maksudnya tidak boleh terdiri. Nah, ustada lanjutkan, karena tadi ini awal, untuk yang rangkaian seri, sudah di jumlahkan terlebih dahulu, maka kita mencari hambatan total. Nah, dari rangkaian tersebut, sudah menjadi rangkaian paling. Maka, untuk mencari hambatan total, kita menggunakan plus I per R. Ingat, itu di sini merupakan hambatan total. Nah, berarti, 1 per 12, karena penjumlahan dari yang rangkaian perintah ini, 4 ke 8, ditambah 1 per 6. Nah, ingat, penjumlah di sini, kalau penjumlahnya berbeda, harus disamakan terlebih dahulu. 12 dengan 6, penjumlahnya disamakan menjadi berapa? Oke, betul, menjadi 12. Nah, 12 di sini, 12 dibagi 12, tetap berapa? Oke, 1. Satu barang, tetap 1. Yang selanjutnya, 12 dibagi 6, tetap berapa? Oke, 2. Jadi, karena penjumlahnya sudah sama, kita tinggal mencumlahkan saja. Satu, ditambah 2, maka mencumlah 3. Jadi, 3 per 12. Nah, ingat, jangan mencumlah di sini ya. Karena, yang kita cari itu, hambatan total. Bukan 1 per hambatan total. Maka, kita balik ke lebih dahulu. yang seburat 1 per F put, maka kita balik menjadi R total atau R total per satu. Untuk hamba muda, usah tidak tulis, R total per dan atau pementan total. Jadi, 12 dibagi 3, ketemu 4 put. Nah, sampai di sini, paham anak-anakku? Oke, di sini itu baru sampai di hambatan total. Padahal, di soal yang ditanyakan tadi, di kuat arusat ya. Karena di sini, nanti yang suruh kejalanan, magang menggunakan musik. I, sama dengan E, besar, per F besar, plus N kecil. Ingat, T itu merupakan apa? Oke, di G, T. Silahkan di lihat di soal. Di soal, untuk DGR-nya, ada 12 pot. 12 pot. Nah, ingat, N besar. N besar di sini merupakan hambatan luar. Hambatan luar ada 4. Jadi, kata tulis di sini, 4. Dan, hambatan dalam. Hambatan dalam ingat simbolnya apa? Oke, N kecil. Jadi, 12 per 4 plus 2. Jadi, 12 per 6. Nah, sama di sini paham? Oke, kita selesai kata lebih dahulu. 12 dibagi 6 berapa? Ya, 2. Nah, karena di sini yang ditanyakan kuat arus, 2 di sini, kataannya apa? Ya, ampere. Jadi, dari soal tersebut, ataupun dari rakyat tersebut, untuk besarnya kuat arus, ada 2 ampere. Gimana, anak-anakku? Paham semua? Oke. Yang selanjutnya, yaitu, kita akan mempelajari tentang musuh kincang. Dengan bunyi, sebagai berikut. Besarnya, jumlah kuat arus yang masuk, sama dengan besarnya, jumlah kuat arus yang keluar. Nah, supaya lebih mantap, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, anak-anakku, ingat, dari soal di samping, merupakan contoh soal dari buku apa? Oke, contoh soal di samping, merupakan contoh soal dari buku kicong. Nah, ketika mendengar kata kicong, atau buku kicong, kita harus ingat lebih dahulu, bahwa jumlah kuat arus yang masuk, sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Itu untuk kutus buku kicong. Nah, mari kita bahas dari soal tersebut. Nah, jumlah e masuk, lalu sesama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Ingat, dari soal, i yang masuk, itu di jimbangkan dengan, kucing satu, kik dua, belas kuat arus yang lima. Nah, yang satunya, kik yang keluar, atau kuat arus yang keluar, itu di jimbangkan dengan kik tiga, ditambah kik empat. Nah, dari soal di sini, yang ditanyakan, besarnya kuat arus pada kik dua. Jadi, dua, dua di sini dapatnya dari mana? Oke, jadi, besarnya kuat arus pada kik satu. jadi, tinggal menjumlahkan saja. Dua, ditambah kik dua, ditambah tujuh. Tujuh di sini, dari misalnya kuat arus pada kik lima. Nah, karena kita menjumlahkan, yang kuat arus pada, yang terbaru adalah kuat arus pada kik lima. Jadi, kik tiga ada empat amper, kik empat ada enam amper. Kita jumlahkan, dua, ditambah tujuh, ketemu sedilat, kik duanya tidak ditulis di sini, kik dua. Setelah itu, empat, ditambah enam, ketemu sepuluh. Jadi, di sini kik dua, ditambah sembilan, sama dengan sepuluh. Nah, yang kita cari, itu kik dua. Jadi, apa sembilan di sini, ingat harus dipindah kuat. Sudah tahu caranya? Ya, betul. Kik dua, kita turunkan. Setelah itu, sepuluh juga kita turunkan. Tetapi, apa sembilan di sini pindah kuat? Yang sembilan di sini positif, kita pindah kuat ke tinggi, menjadi negatif. Jadi, sepuluh, dikurangi sembilan. Ketemu, satu amper. Kenapa bisa satu amper? Kenapa satu amper? Ketemu, satu amper. Ya, ke. Karena di sini, yang ditanyakan. Besarnya, kuat arus pada si dua. Ya. Satuan kuat arus apa? Ya, amper. Gimana, anak-anakku? Paham kan? Oke. Gimana, anak-anakku? Sori-sori ha? Sudah pada paham kan? Oke. Kalau sudah pada paham, mari kita lanjutkan, mempelajari tentang efektif. Dengan hubungan sebagian berikut. Nah, supaya lebih paham, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, anak-anakku, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Dari soal berikut ini. Dari soal berikut ini, diketahui, misalnya, pegangan listrik, ada 125 pot, dengan kuat arus sebesar 2 amper. Oke. Dan, alat listrik tersebut digunakan selama setengah jam. Ya, di sini jam harus dikembangkan menjadi skor. Nah, satu jam ada berapa skor? Oke, betul. Ada 3.600 skor, itu kalau satu jam. Nah, padahal, soal di sini digunakan selama setengah jam. Jadi, ada berapa skor? Oke, ada 1.800 skor. Nah, yang ditanyakan dari soal di samping, adalah, banyaknya energi yang digunakan. Sebenarnya, W di sini pakai hitus apa? Iya, betul. Pakai hitus P, dikali I, dikali T. Nah, sebelumnya, silahkan diingat-ingat terlebih dahulu, Apakah rumus energi hanya ini? Ya, tidak. Rumus energi itu, ada beberapa macam. Bisa, W sama dengan P, dikali T. Bisa, W sama dengan I, kuat dari M, dikali T. Bisa, W sama dengan P, dikali T. Nah, kita menggunakan rumus yang mana? Kita tahu menggunakan rumus yang mana itu, tergantung dari yang diketahui di soal. Karena di soal ini, diketahui besarnya sebesar jalan. Diketahui besarnya kuat angus dan badannya waktu. Maka, untuk S di sini, menggunakan mus, W sama dengan P, dikali I, dikali T. P di sini, ada 125 volt. I, atau kuat angus di sini, ada 2 amper, dan waktunya ada 1.800 volt. Nah, kalau sudah sampai sini, kita mudah, tinggal mengalirkan saja. Jadi, 125, dikali 2, dikali 1.800. Ada berapa? Coba silahkan dihitung terlebih dahulu. 450.000 Joule. betul. Ada 450.000 Joule. Nah, 450.000 Joule di sini, bisa kita ubah menjadi kilo Joule. Jadi, dibagi seribu. Menjadi berapa? Ya, betul. Menjadi, 450.000 Joule. Gimana anak-anakku? Paham semua, untuk menjalankan pesanat tentang contoh soal energi di samping? Oke. Untuk yang selanjutnya, mari kita pelajari tentang daya listrik. Dengan rumus, sebagai berikut. Supaya dibahas, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, anak-anakku, mari kita bahas contoh soal yang terakhir. Nah, dari contoh soal yang terakhir ini, ditanyakan, berapa besarnya biaya listrik yang harus dibayar Pak Karim selama satu bulan? dari soal ini, diketahui, bahwa Pak Karim itu, memiliki alat listrik berupa, lampu, setrika, radio, dan radio. Nah, mari kita hitung, satu bulan satu, jumlahnya energi, dari masing-masing alat listrik tersebut. Nah, dari soal ini, kita menggunakan, most energy, W sama dengan P dikali T. Nah, untuk memperolehkan, mustahkan musuh terlebih dahulu, W sama dengan P dikali T. W di sini, energi, P dikali T, ini menutupkan daya T, menutupkan waktu atau lama penggunaan alat elektroni tersebut. Nah, untuk mencari energi dari waktu setrika radio, itu sama musuhnya, menggunakan W sama dengan T, Nah mari kita mencari jumlahnya energi dari masing-masing alat elektronik tersebut. Yang pertama kita mencari banyaknya energi pada lampu. Pada lampu diketahui besarnya dari A sebesar 20 poin. Di gunakan selama delapan saat dan lampunya ada empat. Jadi 2 poin dikali 8 dikali 4 dikali 641. Ingat satuannya disini menggunakan W atau W atau W. Nah yang selanjutnya W setrika atau energi pada setrika. Menggunakan pus yang masih sama. Jadi 100 sebagai gaya dikali 2 sebagai waktu dan satu. Satuannya itu jumlah dari setrika. Jadi 100 dikali 2 hingga 1. 200. Selanjutnya energi pada radio. Di ketahui dayanya ada 40 dan digunakan selama 3 jam. Dan radio yang dimiliki Pak Karim ada 1. Jadi 40 dikali 3 dikali 1. Jadi 120. Nah yang benar ini mencari energi rice cooker. Di rice cooker tersebut diketahui daya sebesar 80. Digunakan selama 1 jam. Dan rice cooker yang dimiliki Pak Karim ada 1. Di 80 dikali 1. Dikali 1 lagi untuk ketemu 80. Nah ketika kita sudah mencari jumlah energi dari masing-masing alat elektronik. Kita jumlahkan semuanya. Jumlah energi dari semua alat elektronik. Padahal diketahui 640. Pada setrika 200. Pada radio 120. Dan pada restungan ada 80. Jadi jumlahkan semua untuk kamu 1.040 Watt. Nah karena di soal yang ditanya itu biaya dari seri dalam 1 bulan. Maka kita ubah dulu watt powernya menjadi kilo watt power. 1.040 Watt power kita ubah menjadi kilo watt power. Menjadi berapa? Oke betul. Dibagi dulu seribu. 1.040 Watt power menjadi 1.040 Watt power. Atau 1.040 Watt power. Gimana? Paham anak-anakku? Oke. Kalau sudah paham. Kita lanjutkan menghitung biaya listrik dalam 1 bulan. Nah, kita berusaha menghitung. Ingat dulu. Dalam 1 bulan itu ada berapa hari? Ya, betul. Walaupun dalam 1 bulan itu ada yang 28 hari. Ada yang 29 hari, 30 hari, 31 hari. Tapi di sini diambil yang 30 hari. Nah, jadi ketika ditanyakan 1 bulan tidak usah menanyakan. 1.000 bulan apa-apa. Langsung dikulisannya 30 hari. 30 hari di sini menandakan 1 bulan. Nah, untuk biaya listrik dalam 1 bulan. Menggunakan mus. Jumlah energi. Dikali ketahui per KWH. KWH untuk kembali ketahui 1.500. Jadi, dikali 1.500. Nah, setelah itu. Karena dalam 1 bulan. Dikali 30 hari. Dikali 30 hari. Jadi, jumlah energi. Dikali ketahui per KWH. Dikali 1 bulan. Dikali 30 hari. Ketemu berapa? Ya, betul. Ada Rp. 48.800. Jadi, biaya listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan ada Rp. 48.800. Gimana anak-anakku? Sudah paham semua kan? Oke. Gimana anak-anakku? Sorry-sorehan. Sudah pada paham kan? Oke. Jalan sudah pada paham? Mari. Kita lanjutkan. Mempelajari tentang sumber anus listrik. Sumber anus listrik dibedakan dari 2. Yang pertama, elemen primen. Yang kedua, elemen sekundin. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk menghemat energi listrik. Langkah-langkah untuk menghemat energi listrik sebagai berikut. Gimana anak-anakku? Sorry-sorehan. Sudah pada paham semua kan? Kalian sudah paham? Ustazah cukupkan sekian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ingat, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan ada penilaian akhir semester ikhlasan. Jangan lupa belajar ya. Apapun keadaannya, harus tetap semangat. Nikmatilah segala proses, lewatilah segala tataan, dan jalanilah dengan penuh pelajaran dan kesabaran. Mari, kita akhili pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dengan bacaan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hirobil Alamin. Cukup sekian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ustazah ucapkan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Di like topik balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!